Cuma di sini nih, main game gak lager ribet. Download PCN Play. Maaf, saya ke rumah akum dulu. Paling bisa caranya. Bilang aja mau ke post 2. Kamu? Cek, sebentar ya. Halo, saya Agus Kucoro. Mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube at CTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus Sinetron Dulu Terbalik setiap hari. Hanya di ECTI, jam 23.15. Saya, entah kenapa. Yakin kalau Entin yang kasih tau. Cek Entin? Ya, satu-satunya kemungkinannya itu. Maaf, Pak Ustadz. Apa nanti Cek Lilis tidak... Ya, saya belum berani jawab itu sebelum saya tahu. Kalau Entin yang kasih tau sendiri. Akum sudah ada di luar. Saya ke rumah Entin dulu deh. Ah, Pak Ustadz. Buar-buar. Ini, saya mohon maaf ini bertanya. Ada apa sih, disuduh kesini? Kamu jadi saksi. Saksi... Nanti aja, kita kemantin dulu. Kementin? Iya. Ayu, cuma bolu lah. Iya. Ayo, saya kemantin dulu ya. Iya, Pak Ustadz. Kalian jangan ngeman mana? Siap, Pak Ustadz. Buar-buar. Buar-buar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, sebentar. Ini saya jadi saksi apanya. Ya jadi saksi. Ya tak dulu dong. Saya nggak mau kalau saya belum tahu jadi saksi apa. Ini nanti ada pembicaraan. Nah, sama Entin saya. Nah, kamu jadi saksi. Ya nggak, karena itu tahu tiba-tiba saya jadi saksinya Pak Ustadz sama Mancuni kan. Saya nggak enak sama gue, Rw. Nah, nggak, 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 nggak berpikir. Coba-coba, perempuan. Saya juga nggak tahu kenapa atau apa penyebab Cindy nggak mau pulang, Liss. Karena Cindy merasa belum berhasil berangkat kalau dia belum ngumpulin duit. Pedut. Ya, iya, lama dia nggak mau pulang karena belum berhasil. Cindy berangkat karena dia mau lihat kuburan mamanya. Ya, tapi sambil kerja kan. Maaf, saya ke rumah akum dulu, Pak. Paling bisa caranya. Bilang aja mau ke pos 2. Kamunya. Cek, sebentar, Cek, sebentar. Sorry lah ya kalau saya ikut bicarain. Jadi kalau melihatkan dari kacamata saya, sebelum tahu bahwa Liss ini masih hidup, Cindy itu nyaman, senang dia. Kalau kamu kawin lagi. Tapi ketika dia tahu bahwa Liss masih hidup, entah siapa yang ngasih tahu, barangkali dia berubah pikiran. Ada semacam tidak nyaman dalam hatinya. Itu dia. Karena kak ngaceng nikah lagi. Ya, apa ya? Interupsi! Ini lagi yang serius. Kenapa jadi PDKT ini? Pak Dadang. Fokus dong kamu! Hah? Ini malah lihat. Kita lagi ngobrol serius. Ini malah PDKT. Apa jangan-jangan. Dadang! Oh, iya, iya. Duduk, duduk. Pula. Duduk. Terima kasih. Kalau mana? Kenapa? Barnas. Jadi, Mak, begini. Kalau dari kacamata saya, Cindy tidak pulang itu bukan karena aceng menikah lagi. Bukan. Ya, terus kenapa? Ya, karena Cindy... Punten, ya, Liss. Mohon maaf. Iya, Kang Barnas. Saya... Saya mengerti. Maksud, Kang Barnas, Kalau Cindy... Cindy kecewa... Karena tahu... Karena... Karena tahu saya masih hidup dan saya tidak mengabari dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kemi mana? Maaf, Mak. Pak Ustadznya baru saja keluar sama anak aku, Mak. Lihatlah, Onah. Kemi sengaja menghindar dari saya. Iya, Cik. Kemana? Ke rumah Cik Entin, Mak. Oke. Enah, cabut. Iya, Cik. Ati. Iya, Ma Ona. Hati-hati, ya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya? Ada apa ya? Biasa saja, nggak usah ngegas gitu, kenapa sih? Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Udah, Allah. Siang sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya. Apa makanya? Entin ada? Mama Entin. Oh iya, Mama Entin. Mama Entin, kenapa ya Pak Ustadz? Mama Entin ada di dalam? Iya, di dalam. Siapa ya Pak Ustadz? Mama Entin. Mama Entin, kenapa? Mama Entin ada di dalam. Oh, ada. Tolong kasih tahu Mama Entin. Apa Ustadz dan Om Akum kesini? Apa yang setahu Mama Entin? Iya, iya, iya. Oh, sebentar ya Pak Ustadz. Merugikan. Begini, begini Pak Ustadz. Ini kan kita harus berpikir dua, tiga langkah kedepannya. Ya, seperti yang Pak Ustadz. Kalau itu nantinya Entin. Lalu bagaimana? Shhh. Tanya dulu. Ya, kan saya nanya dua, tiga langkah kedepan. Setelah kita tahu jawaban dari Entin. Kalau iya dia, itu bagaimana? Ini pikirin lagi nantinya. Saya belum lihat, Cas. Aduh. Perasaan kemana ini? Narai. Pakai daster, Cas. Perasaan kalau keluar maya tidak atur, Dun. Tapi perasaan kalau lagi di rumah saya, di atas selalu pakai daster. Perasaan betapa indahnya hidup ini, Dun. Perasaan sudah tidak usah bicara soal daster lagi. Sayur. Sayur. Bapak-bapak sayur. Mengapip pada Baskoro. Alhamdulillah, Bas. Menjelang senja, ada yang mau belanja ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau belanja? Perasaan apakah kamu mau belanja, Dun? Perasaan tidak. Perasaan apakah kamu hendak belanja? Perasaannya tidak, Dun. Perasaan memang ini tidak mau belanja? Perasaan tidak mengapip. Perasaan, maaf ini Mang Apip. Mang Apip te ngelihat narai? Perasaan tidak. Perasaan. Dan kalau Mang Apip atau Pade Bas Korote ngelihat Narai, tolong kasih tahu saya ya. Tidak usah Mang Apip, suruh langsung pulang aja. Iya, iya. Insya Allah nanti kalau saya lihat, saya ketemu, saya kasih tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Mas Dasmat, Mas Kasdun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayu. Cari kemana, Cas? Perasaan, I have no idea ini malin. Kita kesana aja, Cas. Ayo. Ayo. As-salamualaikum. As-salamualaikum. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.